Bagaimana perkembangan Abang selama sepekan lebih? Bagaimana perkembangan Abang selama sepekan lebih? Saya lihat anak-anak sekarang sudah mulai sedikit-sedikit mengerti keinginan saya. Cuma ada kesalahan-kesalahan yang elementer ini akan diperbaikin. Akan dievaluasi, hasil analisis saya nanti akan dievaluasi supaya ke depan jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang mendasar di dalam pergerakan-pergerakan. Untuk slot asing kita, striker, bagaimana? Kan udah-udah sebutkan lagi ini. Udah diputuskan atau belum? Ya, kita kedatangan satu pemain asing. Mungkin tadi malam dia kedatangan, kita kedatangan dia sekitar jam 12-an lewat. Perjalanan dia dari Jepang kemarin mungkin ada terlalu ya. Jetlight juga, selir kondisinya juga tidak sangat baik. Tapi ini anak punya potensi untuk bertarung. Tinggal bagaimana dia nanti dalam waktu yang dekat, dia bisa membangun timestri dengan pemerintah. Saya nggak tahu, tapi dia jelas namanya Sian, panggilannya Sian. Mungkin dari manajer itu nanti. Nanti? Ya, ya. Nomor 77 tadi? Ya, nomor 77. Itu bukan gelandang? Ya, dia gelandang, holding me. Oh, berjok dulu. Ya, cukup. Berarti yang kamerin itu udah nggak cukupain? Saya out. Kamerin out. Masuk Mas Obie ya? Mas Obie sama Aziz. Kayaknya harus. Tidak di luar ekspektasi kita lah. Bang, kalau kota pemain yang udah kita ekorasi dan dicoret lah, setelah nggak lagi 6 juta, berapa orang? Sepertinya kita punya komposisi pemain sekitar 26 pemain. Berarti yang dicoret? Ada sekitar 8. 8. Ya, kita lihat pekembangan mungkin ada, kita lihat lah, seperti apa nanti dalam satu minggu ini. Apakah kita butuh penambahan pemain belakang atau gimana, nanti kita akan bicara dengan manajer tim. Karena berusaha kasus masih sebut. Masih, tanggal 1 masih dibuka. Terakhirnya pendaftaran, ada pendaftaran dibuka tanggal 1 November. Tanggal 28 tahun. Iya. Kalau yang baru masuk, yang lokal kan berapa banyak? Yang lokal ada baru 6, masuk 6, 1, kial, anak U20. Saya lihat perkembangan nanti dalam minggu ini, apakah dia ada di kini. Tapi kalau lihat dari main pertama tadi, saya lihat masih menjanjikan lah. Yang 6 itu siapa? Ada Icah, ada Riki, ada Iqbal, ada Rizky Pauzi, ada Erul, ada Harul Salim. Erul Siddur, dari yang telah? Mereka kemarin ada di Palembang, mana? Palembang. Ya, PNB menguara Palembang. Menatap nilai, Bang. Debut, ya bisa debut, Abang sebagai pelatih profesional ini. Bagaimana, Bang? Dengan persiapannya hanya sebanyak sedikit ini, optimis, Abang sendiri, pribadi bagaimana? Saya sebagai pelatih harus optimis. Mimpi saya adalah bagaimana di 6 pertandingan ini, saya membuat sesuatu yang perubahan. PSDS yang kemarin. Dari yang kemarin, sekarang saya harus membuat perubahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.